Hai selamat sore teman-teman hari ini saya mau berbagi tentang jahe merah saya yang penampakannya seperti ini roboh-roboh bukan karena hujan bukan karena angin tapi jahe saya roboh begini penyebabnya apa-apa memang kemarin malam di tempat saya hujan begitu juga disertai angin namun hujan dan angin bukan penyebabnya lihat jahe saya yang begini ini tidak roboh masih tetap berdiri tegak tapi yang ini roboh sebenarnya penyebabnya ialah kurangnya media tanah di dalam polybag sehingga roboh seperti ini ditiup angin sedikit saja langsung roboh penyebabnya ialah kurangnya media tanah media tanah apa kali ini saya akan menggunakan media tanah satu bagian tanah satu bagian pasir-pasir gunanya agar media tanam di dalam polybag ini tidak begitu padat sehingga waktu penyiraman air langsung terjun ke bawah dan tidak tergenang sehingga tidak menyebabkan busuk rimpang pada tanaman jahe kita sore hari ini saya akan menambah media tanah yaitu caranya kita aduk satu bagian tanah satu bagian pasir kita aduk kemudian setelah teraduk rata kita tambahkan ke media polybag pada tanaman jahe kita teman-teman fungsinya juga penambahan tanah untuk menambah rimpang-rimpang jahe agar ada tempat untuk bertumbuhnya jahe itu teman-teman itu fungsinya penambahan tanah penambahan tanah ini kita lakukan satu bulan sekali ini saya terlambat untuk menambah media tanah sehingga yang terjadi ya seperti sekarang ini ini teman-teman bisa lihat jahe saya ini roboh karena tidak tercukupnya media tanah di dalam polybag sedangkan jahe saya ini tetap berdiri tegak karena tercukupnya media tanah di dalam polybag itulah itulah perlunya menggunakan media tanah yang cukup di dalam polybag inilah jahe saya yang berusia 3 bulan setengah yang ada di belakang pekarangan rumah baik teman-teman pertanian pertanian saya akan kerjakan terlebih dahulu saya akan mengaduk media tanah yang sudah saya siapkan satu bagian pasir satu bagian tanah kita aduk bersamaan kemudian kita tambahkan ke media polybag penanaman jahe kita ini begitu teman-teman setelah media tanah kita tambahkan selanjutnya untuk merawat jahe ini kita memberikan pupuk saya memberikan pupuk NPK 1616 saya larutkan di dalam air kemudian saya tambahkan ke media tanam sekitar 200 ml setiap polybagnya saya menggunakan 5 sendok makan terima kasih